Intro Kalau kita disini ya jangan mentang-mentang nah, jangan sombong ya, jangan tak kabur. Kalau kita tak kabur, ya akan terjadi beneran, karena ini pura sangat sakral banget. Intro Bali dikenal dengan Pulau Seribu Pura. Banyak pura di Bali sudah berusia ratusan, bahkan ribuan tahun. Namun ada juga yang terbilang baru. Salah satunya, Pura Campuan Windu Segara. Pura ini dikenal sebagai tempat atau genah melukat atau meruat yang dipercaya untuk memberikan diri secara rohani. Pura Campuan Windu Segara ini tergolong cukup baru. Pura ini berawal dari kisah seorang pemangku yang bernama Jero Mangku Gede Alit Adniana. Pada saat itu Jero Mangku menderita penyakit ginjal. Setelah pergi berobat kemana-mana dan tidak kunjung sembuh, Jero akhirnya pada titik putus asa dan pasrah. Di saat putus asa tersebut, Jero Mangku mendapatkan petunjuk secara niskala. Hingga akhirnya beliau menemukan sebatang kayu di pinggir pantai Padanggala. Singkat cerita, beliau akhirnya mendapat pewisik untuk membangun parhayangan Ida Batara di kawasan yang ditemukan kayu tersebut. Beliau menyanggupi dan beliau pun sembuh sedia kala. Di balik cerita Pura Campuan juga menyimpan kisah yang cukup fenomenal dengan keberadaan patung sosok kanjeng Nyiroro Kidul dan Raja Prabu Siliwangi. Di area Pura itu terdapat ruangan yang berbeda di mana terdapat kedua patung yang diyakini sakral. Menurut cerita yang beredar di masyarakat, Nyiroro Kidul merupakan putri dari kerajaan Pakuan Pajajaran. Singkat kata, Raja Prabu Siliwangi memiliki banyak anak, salah satunya bernama Putri Kandita, yang sangat cantik jelita, mewarisi, atau memiliki sifat airnya yang bijaksana. Pada suatu hari, para selir dan anak-anak Prabu Siliwangi berkumpul untuk menyusul rencana guna menyingkirkan Putri Kandita. Seorang penyihir sakti ilmu hitam pun dilibatkan untuk mengeluarkan Putri Kandita dan Istana Pakuan Pajajaran. Akibat sihir tersebut, Putri Kandita menderita kusta dan tubuhnya dipenuhi dengan borok yang mengeluarkan bau busuk. Prabu Siliwangi merasa sedih dengan sakit yang diderita anak sayangannya itu. Tabib Istana dilibatkan, namun tak ada satupun yang berhasil menghilangkan sihir jahat tersebut. Hingga akhirnya, Putri Kandita terusir dan meninggalkan kerajaan Pakuan Pajajaran. Kalau Prabu Siliwangi dengan kanjeng ratu itu sebetulnya anak dan bapak ya. Kalau cerita dari Jawa Barat, Prabu Siliwangi itu adalah bapak ratu kandita. Ratu kandita itu adalah putri dari Prabu Siliwangi yang dia dibuang menjadi ratu amis yang bau sekali badannya. Terus karena hulu balangnya itu diperintahkan sama ibu tirinya untuk membuang. Kalau enggak, nanti di kerajaan ini akan ada timbul salah satu malapetaka atau huruara. Jadi, raja ini terobsersi dengan ibu tiri ini ya. Kemudian disuruh membunuh agar tidak menimbulkan aib di kerajaan itu sendiri. Dan setelah dia digiring ke dalam pantai, di dalam hutan, kemudian ternyata hulu balang itu tidak tega untuk membunuh Putri Kandita. Kemudian dia ada seekor rusa itu yang dibunuh. Kemudian pakaiannya, selendangnya, Putri Kandita diambil untuk memadai darah itu sendiri. Dan untuk laporan kepada raja bahwa Putri sudah meninggal, sudah mati. Tapi Putri Kandita tahu kalau dia dibuang dan badannya itu amis, penuh dengan luka-luka yang bernanah. Kemudian dia berjalan sambil memohon kepada Sang Yang Widiwasa, kepada Tuhan Yang Maesah. Memohon terus. Nah, kemudian setelah dia di pinggir pantai, dia lelah mungkin. Dia kepingin basuh mukanya. Kemudian dia bilang sama Gustialah ya, sama Sang Yang Widi, Ya Allah, aku kok menderita banget, aku kok sengsara banget ya. Macem-macem yang dia utarakan. Kemudian dia berbasuh dengan air laut itu, itu sangat ajaib banget. Dan muka Putri Kandita sendiri itu langsung kinclong. Langsung menjadi ayu kembali, menjadi cantik luar biasa. Dan setelah dia berdiri, dia mengucapkan syukur, tetapi ada suara. Mulai hari ini, detik ini, kamu adalah ratu pantai selatan. Mengingat Pura Campuan merupakan tempat suci untuk bersembayang, ada sejumlah hal yang perlu diperhatikan dan ditaati ketika berada di area Pura. Larangan ini berlaku untuk semua pemeluk agama, baik Hindu maupun agama lainnya, meski wisatawan lokal dan mancanegara sekedar berkunjung. Di Pura ini banyak sekali di sini penjaganya, ya. Di sini bermacam-macam fenomena. Ada Hindu, ada Buddha, ya. Ada Kejawen, di sini bercampur. Ada Prabu Siliwangi, ada Kanjeng Ratu, ya. Di sini juga ada Dewi Kuang Im. Jadi di sini kita menurut agama kita masing-masing, boleh kita sembayang di sini. Karena di sini adalah untuk meruat, ya. Jadi kita mecaru istilahnya itu pembersihan. Pembersihan diri di sini boleh, ya. Kita memberi kencanang, minta sama pemangku di sini. Karena setiap Pura itu ada yang megang. Nggak sembarang orang boleh turut campur dalam Pura ini. Kalian mau begini itu nggak boleh. Karena setiap Pura yang di sini ini ada juru kuncinya masing-masing. Kita nggak boleh sembrono, ngomong sembrono, tak kabur, sombong, nggak boleh. Kita menghormatilah, ya. Karena penjaganya di sini sangat amat kental. Banyak yang bermain-main di segaras ini itu tidak kebalik lagi.